Intro PLT Bupati Cianjur H.J. Herman Soherman membuka rapat koordinasi sensus penduduk tahun 2020 di Aula Bapeda Cianjur, Selasa 18 Februari 2020. PLT Bupati dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada jajaran BPS Cianjur telah melaksanakan rapat koordinasi ini demi suksesnya pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua pelaksanaan sensus akan terrealisasi dan berjalan dengan lancar tegas PLT Bupati. Pusat Bapak Presiden, Pak Bupati, kita semua selalu anjur khususnya pelaksanaan sensus akan kita berhasil. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan kegiatan yang benar itu adalah berbasis data, data kependudukan. Apalagi jajaran saat ini kita sedang mengejam untuk peningkatan IPM di Kabupaten Cianjur. Tentunya data yang akan kita tempatkan ini sangat terguna untuk pembangunan terutama untuk peningkatan IPM di Kabupaten Cianjur. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur Dhani Zailani melaporkan tujuan dilaksanakan rapat koordinasi sensus penduduk tahun 2020 dalam rangka sensus penduduk Kabupaten Cianjur tahun 2020 untuk menggalang koordinasi dan konsolidasi dalam rangka mensukseskan program nasional sensus penduduk tahun 2020 untuk memperoleh satu data kependudukan. dalam rangka pelaksanaan kegiatan sensus penduduk tahun 2020 yang kegiatannya sudah mulai berjalan dengan kegiatan SK Online mulai 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020 di mana kondar SK 2020 ini dalam rangka menuju satu jalan kependudukan Indonesia pada rakor ini juga akan dilaksanakan simulasi pengisian sensus penduduk online melalui halaman website sensus.bps.co.id yang telah dimulai pada tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020 untuk itu mari sukseskan sensus penduduk tahun 2020 turut hadir pada kegiatan tersebut para pimpinan perangkat daerah para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur serta tamu undangan lainnya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.